Halo guys balik lagi di Digo Squad kali ini kita membahas tentang Krukas RxZ bersama Pak Bawo gimana Pak udah jadi ya tadi saya bahas itu mananya saya yang before mana saja terus gimana gimana sekarang saya timbang lagi nih semuanya timbangannya Mas Kresna biar tahu perbedaannya sebelum dan setelah dimotif berapa bobotnya lupa tadi di awal itu saya timbang apa enggak karena proses syuting di decorizing itu sebudet guys waktu saat nanti kalian main ke sini kalian tahu ya tapi bundetnya kita worth it lah karena kita punya stok panjang ini bulan September 2021 kita sampai Oktober 2022 Mungkin ini bisa tayang tahun depan Pak ini tayangnya mungkin 2023 sumpah akhirnya filmnya ya karena ribbon nah ini ini adalah admin yang selalu ngurusin video mana video mana itu ya jadi kalau kalian nonton video dobel ini pelakunya nih eh ini aja pokoknya dobel video bundet nih Oke apa yang mau dicek Pak timbang dulu aja ya oke siap ditanam timah tambah pemadat apa sih timbang jadi berapa oke kilo ini hai 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 tu for seven seven eh enam tujuh dua empat enam 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 langsung dikurangi tiga belas Hai 24-6-8-13-252-4-552-4-552-252-252-252-252-252 ya timah tanpa apa ini namanya apa Pak Milo tambah daging Oh tambah daging ya berapa skandalnya kok jadi lebih berat iya butuh tosi gede karena biar motornya powerful untuk manjat manjat-manjat atau gimana sih kereka seri jadi itu beda sama King kalau King itu bawahnya enteng banget Oh langsung jengak cek ini jengak Oke ini dua dua lima tiga kurangi tiga belas kurangi 13 kurangi 18 ini berapa yuk lebih standar sama ya enggak ada lahir enggak ada apa sama tuh cuman ya ini bentuknya perbedaannya jadinya seperti ini 2235 dikurangkan 2235 nah itu 2455 beda 220 gram ini 220 gram nah perbedaan itu sebenarnya itu berat karena penambahan ini apa ini kemudian pemadat Oke taruh lah itu beratnya kemudian 220 ini 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 itu sekitar 170 175 gram sisanya Pak sisanya akan ditambah di belakang Oh apalagi kulkasmu ditambah pemadat tidak ditambah di belakang apa yang terjadi pak geter ya nggak responsifnya nggak seberapa geternya ya iya iya lagi pula kalau dipakai untuk apa kejadian rp matasnya motornya nggak ada tosi nggak bisa lari macam-macam kasusnya Oke jadi ini semua kemarin kalian sudah lihat waktu saya kerjain di koreasing saya berpura disana disini disini disitu ada porsi Hai berapa main 16-13 ya posisinya kalian nonton didi go racing alasannya kenapa karena alasan penambahan pemadat ya yang lebih besar atau lebih berat di bagian bagian depan bagian depan sini sehingga kamu harus tambahkan dia di bagian belakang Oke tetapi bukan tambah besar di bagian depan di tengah di depannya di pinggir jadi kamu harus berikan ya di pinggir plus di tengah untuk penyeimbang kanan kiri di tengah juga harus ada seimbangnya berapa bubotnya kalian nonton kemarin berapa lubangnya kalian nonton siap-siap-siap inti seperti judul ini inti modif krekasi itu macam-macam intinya ada yang cari biar bawahnya enteng ada yang cari biar atasnya Hai buat track jauh spesial touring sendiri-sendiri intinya jangan berharap lebih kamu modif krepas bawahnya enteng atasnya luar biasa tidak mungkin kecuali kamu modif yang lain seperti portingnya pengaliannya banyak-banyak segala macam baru bisa Hai karena saya benar-benar tahu motor dari pelanggan ini saya tahu orangnya karakternya kayak apa sukanya kayak apa maka saya tahu dia pasti menginginkan yang seperti itu terlebih lagi hampir 70% mesinnya saya yang buat karena resetnya ada sekitar 7-7 sama ini setan ini jadi saya semua yang mengerjakan jadi saya tahu Pak saran saya sih modif krekas jangan cuman modif krekas ya menarik nih Pak Bo sama mesinnya nah gitu loh cuman permasalahannya itu kadang-kadang danannya oke kalau kayak gitu jujurlah engkau padaku pada saat aku berbicara padamu di WA Oh saya mau bikin krekas sebenarnya saya mau bikin motor Om cuman gak punya duit bisa bikin krekas gimana caranya ya Om suatu saat nanti saya ingin seperti ini seperti ini tapi saya nyicil dari krekasnya dulu oke saya buatkan krekasnya sudah saya buatkan terus dipasang sama kamu jangan lupa ini nyicil namanya nyicil itu belum tenang namanya nyicil itu belum enak jadi kamu jangan berharap saya pasangin krekasmu terus motormu jadi enak kamu lupa kemarin kamu nyicil kamu bawanya jadi berat ya Om kan saya bilang ini sudah dibersiapan besok kalau mesin kamu sudah digarap begitu mesin sudah digarap Mesti krekasi enak banget gitu kan itu tidak bisa krekasi ini bukan geduk maksudnya bukan dodol bukan jenang yang tak sifal sana bisa bisa di bentuk kapal-kapalannya bisa dibentuk gambar kayak Tapi kalau kamu bicara Aku cuma mau modif krekas Om ya gak usah ekstrim-ekstrim Biasa aja Tapi kamu nanti ngobreknya disana Jangan ekstrim Sesuai komitmen Seperti itu Ini sudah saya bahas Intinya itu tadi saya sudah sebutkan Ada yang mau ditanyakan Ini Pak Banyak yang tanya Tentang krekas itu Om kalau dimodif getar gak Pertama itu Mungkin nanti Pak Baru bisa jelasin Kenapa sih bisa sampai getar Bagian mana yang harus Diperhatikan itu yang pertama pak Terus yang kedua Mungkin ini biar gak salah kapra Ada yang patokannya adalah Om Itu kalau dimodif nanti berubah ke jam berapa Jadi patokannya jam loh Jadi Ada lagi yang nanya Om Ketiknya Ada lagi yang nanya Om Bobotnya Nah patokannya macam-macam nih Menurut Pak Baru Mana-mana aja yang perlu diperhatikan Namanya balancing Yang namanya crank Safe Crank shaft Crank wheel Atau Macem-macem Itu ada dua Static balancing And dynamic balancing Ya Ada dua macam tuh Seperti apa static balancing Atau dynamic balancing Kayaknya sudah pernah bahas Yang banyak-banyak yang bahas Di channel sebelah Juga bahas Ada yang model Modif Mana ya Tadi kutel-kutelnya Chris Ini kok kutel-kutelnya Nggak ada Itu belum bahas Ini mau ngubung-ngubungnya Iya belum Pak Kita bahas Sambil cinta ini Ini Eric Z Ya Dengan Eric King Ya Sama-sama Eric Betul Tapi berbeda sekali Ini stroke panjang Eric King stroke pendek Oke Kekasnya Kalau Standarnya menurut saya Agak berat Eric King Daripada Eric Z Cuman Eric Z Para balancer Eric King Nah gitu Oke Modifikasi Statik Atau modifikasi Nih Ada kekas yang Apa namanya Disini Mau berhenti Titik satunya Disini berhenti Mau Disitu mau Disitu mau Disitu mau Disitu mau Situ mau Situ mau Kalau ini kan Gak mau Dia akan kembali Kesitu lagi Jadi dia Mengandalkan Listonnya Beber listonnya Berpengaruh Ya 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 Terus Untuk Penjelasan Statik dan Dynamic itu Kalian baca-baca Google Baiklah Saya jelasin Nanti panjang Sekali Nah Ada yang Model Di modif Ini diem Ini diem Ini diem Ini diem Ini diem Oke Jadi Lihat yang standarnya Yang standarnya Seperti apa sih Tuh Di jam berapa dia Tetap Dia tersebut Jam 12 Persis jam 12 Kenapa Karena balancer Yang akan ngatur Dia lebih ringan Kesana Untuk Untuk Dapat Dorongan Oke Dia gak mau Sama aja Dia akan kembali Ke situ Nah Modifikasi yang dilakukan Adalah Gimana caranya Pada saat dia Mendapatkan dorongan Dari Ledakan piston Door Gitu kan Pada saat sudah Sampai bawah Kan gak didorong lagi Sama pistonnya Udah tembek Iya Dia akan kembali Mengembalikan Si piston ke depan Nah Power Yang dihasilkan Untuk dia Mengembalikan Kesana Adalah Dari momen Dari kertasnya Jadi Intinya Modifikasinya Ini Misal Ditekan Sepuluh Nih Joss Baliknya Lebih Baliknya Lebih Begitu Iya Kamu Lihat Detail Ini Saya Tekan Power Segitu Ya Ini Misal Saya Ini Perbandingan Ini Saya Sepuluh Kecepatannya Sepuluh Untuk Turun Kesana Baliknya Sekitar 12 Lebih Cepat Lebih Cepat Belum Ditambah Balancernya Tapi Ini Saya Ukur Dari Bahannya Rik Z Udah Adanya Ini Sedangkan Yang Ini Misal Kamu Tekan Kesana Sepuluh Baliknya Lebih Kencang Lagi Tuh Lebih Cepat Lebih Cepat Tekan Sama Kayak Yang Tadi Nah Posisi Posisi Jam Kalau Motor Tidak Pakai Balance Ya Geser Apa Ini Namanya Big Pan Itu Pada Saat Sudah Di Statik Begini Dia Dari Jam 12 Misal Standar Mulia Bergeser Sampai Jam 2 Masih Oke Tapi Kalau Motor Pakai Balancer Dari Jam 12 Standarnya Kamu Geser Ke Jam 2 Motor Pasti Getar Karena Balance Itulah Yang Atur Ini Bobot Ini Kalau Kamu Mau Motor Yang Balancernya Kamu Pengen Bikin Torsi Gemblung Misalnya Jangan Hati Hati Nanti Setangnya Putus Minja Minja Setangnya Sudah Putus Ya Ya Geser Big Pan Geser Apos Tengah Tugel Oke 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 Jadi Jangan Patokan Jam Kalau Menurut Saya Kalau Mau Motif Sedikit Sedikit Jangan Langsung Jebren Ya Habis Banyak Om Lebih Lebih Habis Banyak Tapi Aman Dan Ngerti Apa Iya Bertahap Iya Motif Ya Geser Setengah Jam Satu Jam Sudah Cukup Itu Sudah Kehidan Banget Montore Kenapa Jatuh Di jam 12 Itu Ngitungnya Udah Pusing Banget Jepang Sama Kamu Geser Jam Tiga Kamu Dulu Ikut Bikin Moturnya Enggak Yang Dikawatirkan Jadi Enggak Enak Walaupun Mungkin Nanti Ketemunya Jam Tiga Ya Tapi Prosesnya Kamu Sekarang Bisa Tahu Bahwa Kuncinya Wajet Itu Jam Tiga Tapi Kamu Enggak Ngerti Kenapa Di jam Tiga Alasannya Kalau Kamu Enggak Berusaha Cari Tahu Dari Jam 12 Tengah Satu Jam Satu Jam Dua Ucuk Kamu Ngerti Contekannya A B C D Kamu Enggak Pinter Kamu Lulus Tapi Kamu Enggak Pinter Ya Terus Ini Pak Apakah Setiap Modif Itu Harus Ditambah Pemadet Pak Enggak Itu Selera Yang Punya Selera Ya Terus Sebenarnya Dengan Diberikan Pemadet Efeknya Apa Efeknya Ya Kompresi Primernya Jadi Padet Kompresi Primernya Padet Itu Bukan Jadi Tambah Baik Modifikasi Itu Ibarat Sebilah Pedang Punya Dua Sisi Satu Untuk Memotong Satu Untuk Keperang Kebeler Satu Bisa Menghancurkan Musuh Yang Sebelah Sini Bisa Menghancurkan Dirimu Nah Itu Sama Jangan Nambah Pemadet Di Satu Sisi Kompresi Primernya Padet Oke Bukaan Membran Membran Akan Lebih Lebar Lebih Banyak Karena Padet Tapi Efeknya Di RPM Di RPM Bawah Mungkin Di RPM Atas Pasti Ada Efeknya Mungkin Bawahnya Responsif Atasnya Tidak Ada Isinya Oke Oke Karena Yang Kamu Cari Yang Mana Misal Bawahnya Responsif Krakasnya Berat Atasnya Ngempos Kalau Krakasnya Terusnya Gede Atasnya Mesti Kerja Jadi Bisa Saling Ini Mas Melengkapi Ini lagi Pak Terkait Dengan Ini kan Krakas Di Motor Stadar Bagaimana Dengan Konfungsi Bahan Bakarnya Oh Enggak Ngaruh Enggak Ngaruh Yang Ngaruh Sekali Dalam Konfungsi Bahan Bakar Itu Adalah Gas Pontan Gas Pontannya Itu Nariknya Dari Nutup Sampai Buka Ini Lancar Itu Boros Kalau Ngaruh Bukan Sepoyer Tapi Biasanya Ngefek Karena Karena Enak Pak Orang Terasa Di Gas Terus Sekarang Kamu pakai Sepoyer Standar 130 Kamu Raku Siap Sepoyer Nomor 400 Ini Tidak Om Iri Jangan Nyalain Oke 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 Menarik Jadi Ini Sepertinya Hasil Akhirnya Guys Oh Ya Putar Dulu Ada Yang Menonton Menonton Buka Pentung Tunggu 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 Ya Oke Sip oke guys terima kasih oke guys terima kasih tadi penjelasannya sudah dijelaskan bagi kalian yang baru gabung bisa subscribe dulu jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan apa saja yang akan dibahas di dekorasi proses-proses pengerjanya ada di dekorasi untuk testimoni hasil akhir ada di dekorasi setahun terima kasih saya rasa sekian besok kita sambung lagi tidak ada orderan-orderan selanjutnya siap dekorasi yes